Hai, kembali lagi. Di video kali ini kita akan merajut tas seperti yang digambar. Bagian ke-10, finishing tas rajut. Berikut alat dan bahannya. Ada badan tas, 6 buah bunga rajut daisi, 12 lembar daun bunga daisi, 2 buah tali serut, 4 buah mainan tali serut, tali tas rajut panjang, tali tas rajut pendek, inertas, benang jahit dua warna, jarum jahit dan mata nenek, penanda, jarum tapestry, jarum pentul, dan alat lainnya seperti gunting dan korek api. Menyatukan bunga dan daun. Ambil dua daun dan satu bunga. Ambil benang jahit yang berwarna hijau. Masukkan benang jahit ke jarum jahit dengan menggunakan mata nenek. Ada pun fungsi mata nenek, yaitu memudahkan kita memasukkan benang ke dalam jarum jahit. Satukan bunga dan daun dengan menjahit seperti ini. Jahitkan daun pada bunga. Terakhir kunci jahitannya. potong sisa benang. Seperti ini jadinya. Jahit dengan cara yang sama sehingga bunganya seperti ini. Jahit bunga seperti ini sebanyak dua. Dan jahit juga dengan cara yang sama model bunga seperti ini. Jahit bunga seperti ini sebanyak empat. Menjahit bunga pada badan tas. Sebelum mulai menjahit tas, posisikan penutup serut tas di bagian tengah dan tandai dengan penanda. Kita akan menjahitkan bunga posisinya seperti ini. Agar posisi bunga tepat di bagian tengah, lakukan hal ini. Pertama kita bagi dua bagian depan tas menjadi dua sehingga posisinya tengah kayak gini. Sebelumnya kita merajut penutup tas ini sebanyak empat belas putaran. Sekarang empat belas putaran ini kita bagi menjadi dua sehingga menjadi tujuh putaran ke bawah dan tujuh putaran ke atas. Untuk posisi tengahnya kita tandai dengan penanda. Sehingga posisinya seperti ini. Berikut cara menjahitnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita telah selesai menjahit salah satu bunganya. Terakhir kunci jahitannya. Seperti ini jadinya. Jangan lupa jahit juga di bagian belakangnya bunga seperti ini ya. Kita telah selesai menjahit bagian depan dan bagian belakang bunganya. Ambil bunga dengan model seperti ini. Kemudian jahitkan dengan posisi seperti ini. Berikut cara menjahitnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jahit satu putaran penuh pada lingkaran kuning bunga. Terakhir kunci jahitannya. Kita telah selesai menjahit bunganya. Sekarang kita akan menjahit daunnya. Berikut cara menjahitnya. Untuk menjahit daunnya, cukup di bagian tengahnya saja ya. Terima kasih telah menonton! Terakhir kunci jahitannya. Seperti ini jadinya. Kita telah selesai menjahit salah satu daunnya. Untuk menjahit daun yang satunya lagi, caranya sama dengan yang sebelumnya. Yaitu cukup jahit di bagian tengah daunnya. Dan jangan lupa jahit dengan cara yang sama bunga yang satunya lagi dengan posisi seperti ini. Jahit bunga dengan posisi seperti ini di bagian belakang tas juga. Menjahit iner tas. Untuk video membuat inernya, bisa tonton video saya di bawah ini ya. Sekarang kita lanjut memasang inernya. Pertama, masukkan iner ke dalam tas. Berikut cara menjahitnya. Terima kasih telah menonton! Jahit dengan cara yang sama hingga satu putaran penuh. Kita telah selesai menjahit inernya. Seperti ini hasilnya. Memasang tali serut Berikut cara memasang tali serutnya. Kita hitung lubang serut dari atas. Pada lubang serut yang ketujuh, masukkan tali serutnya. Jangan lupa sejajar dengan penanda. Berikut cara memasukkan tali serutnya. Seperti ini. Masukkan tali serutnya sampai batas penanda yang satunya lagi. Masukkan juga tali serut yang kedua. Dan caranya seperti ini. Masukkan tali serutnya sampai penanda juga ya. Sehingga posisinya seperti ini. Setelah tali serutnya terpasang, kita pasang juga mainan pada ujung tali serutnya. Berikut caranya. Masukkan ujung tali pada bulatannya. Sehingga posisinya seperti ini. Kemudian jahit dengan sisa benang pada bulatan. Berikut cara menjahitnya. Berikut cara menjahitnya. Terakhir, kunci jahitannya. Agar sisa benangnya tidak kelihatan, selipkan benangnya. Jahit tiga bulatan mainan lagi. Seperti ini jadinya. Pasang tali serutnya. Pasang tali serutnya. Pasang tali serutnya pendek. Pasang tali serutnya. Pasang tali serutnya. Kita telah selesai membuat tas rajutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. selamat menikmati